Dengan ada tegas, Prabowo meminta agar anggota TNI dan Polri untuk tetap netral, serta tidak membela kepentingan kelompok tertentu. Dalam program kegiatan di Makas Besar TNI, ini dibuat secara bersama-sama antara Kepala Staff Angkatan dan Makas Besar TNI. Dan program itu sudah berjalan setiap tahun ada, setiap lima tahun ada. Sehingga tidak ada program-program khusus, hanya berdasarkan prioritas sesuai dengan kondisi situasi tahun tersebut. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel. Pada video kali ini kita akan membahas teman-teman, berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Kali ini yang akan kita bahas terkait berita di luar sana, bahwa Pak Prabowo Subianto bisa diganti perannya oleh Pak Gadot Nurmantio. Karena sebagaimana kita ketahui teman-teman, beberapa hari ini, atau beberapa hari belakangan, nama Pak Gadot Nurmantio sedang menjadi perbincangan publik. Karena beliau salah satu deklarator kami. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, di dalamnya ada nama Pak Gadot Nurmantio. Ini yang sedang menjadi perbincangan publik. Karena di beberapa tempat ketika ada deklarasi kami, ini ada yang mendemo. Kemudian ada juga pihak aparat membubarkan, kegiatan kami. Sehingga beritanya meluas. Dan ini sebenarnya peluang bagi Pak Gadot Nurmantio untuk mengibarkan sayapnya. Karena sudah dikenal banyak orang dengan deklarasi kami. Nah, tidak sampai di situ teman-teman, kemarin ketika Pak Gadot menyekar di Taman Makam Pahlawan Kalibata, juga begitu rame menjadi perbincangan. Ada beberapa orang yang menghadang Pak Gadot Nurmantio agar tidak melakukan siarah. Dengan alasan bahwa Pak Gadot belum mendapatkan izin. Nah, kemudian setelah ada nego, Pak Gadot masuk Taman Makam Pahlawan Kalibata dan melakukan sekar atau tabur bunga. Dan ini juga menjadi perbincangan masyarakat. Nah, teman-teman, terkait itu semua ada sebuah artikel yang cukup menarik terkait Pak Gadot Nurmantio bisa menjadi pengganti dari Pak Prabu Zubianto. Karena dengan kami ternyata ini mendapatkan respon dari pihak penguasa. Bahkan Pak Gadot ini disudutkan, dikritik, diingatkan oleh pejabat-pejabat negara. Nah, diantaranya ada Agum Gumelar, ada Muldoko. Ini mengingatkan kami, mengingatkan kepada Pak Gadot Nurmantio. Menarik untuk kita bahas, teman-teman. Dan ini ada berita dari sindusnews.com, teman-teman. Saya baca beritanya, Gadot disebut bisa gantikan peran Prabu. Begini perbandingannya. Jadi perannya ini bisa digantikan oleh Pak Gadot Nurmantio. Karena masyarakat sekarang ini mengidolakan sosok muda, sosok pembaharu yang bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Jadi orang-orang yang punya pemahaman kritis kepada kebijakan publik, kebijakan pemerintah, ini perlu diwadai. Dan salah satu sosok yang diidolakan kali ini adalah Pak Gadot Nurmantio. Kita baca beritanya, teman-teman. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Jenderal Purnawirawan Gadot Nurmantio, diprediksi bakal menggantikan posisi Prabowo Subianto. Menjadi ikon kelompok kritis terhadap pemerintah. Gadot juga disebut-sebut dapat merangkul pendukung Prabowo yang kecewa setelah bekas danjen Kopassus itu menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan. Nah, luar biasa, teman-teman, kalau Pak Gadot nanti bisa menjadi pengganti Pak Prabowo. Jadi masyarakat perlu sosok yang bisa menyampaikan aspirasi. Sosok yang bisa mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang ini tidak berpihak kepada masyarakat. Salah satu contohnya hari-hari ini ada semacam aksi dari para buruh yang menolak terkait rancangan undang-undang cipta kerja. Yang ini disinyalir banyak merugikan para pekerja, maka melakukan aksi demo. Dan ini luar biasa, teman-teman, terkait rancangan undang-undang Omnibusro cipta kerja. Nah, terkait dengan hal itu semua, teman-teman, memang perlu sosok yang bisa menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, tidak berpihak kepada rakyat, ini perlu dikritisi. Dan salah satu tokoh yang diinginkan adalah Pak Gadot Nurmantio. Kemudian kita baca berikutnya, teman-teman, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis Sudra, Fadli Harahap, mengakui, bisa saja Gadot mengantikan peran Prabowo sebagai pengkritik pemerintah. Hal itulah yang sekarang sedang dilakukan Gadot, tetapi dalam hal ini belum tentu bisa. Nah, itu, teman-teman, tangkapan dari Sudra, Fadli Harahap, yang mengakui bahwa peran Prabowo bisa dikantikan oleh Gadot Nurmantio. Saya kutip dari Fadli, teman-teman, kalau berperan sebagai sosok pengkritik pemerintah, ya bisa saja. Buktinya, GN, GN itu adalah Gadot Nurmantio, sekarang melakukan itu. Tetapi, secara figur dan ketokohan belum tentu dapat menyamai Prabowo, kata Fadli dihubungi Sindus News Minggu, 4 Oktober 2020. Jadi, kalau kita bicara saat ini, teman-teman, antara Prabowo dan Gadot Nurmantio memang ada perbedaan. Dan tentunya ada persamaan. Sama-sama berkarir di TNI. Jadi, ini sama-sama tentara. Tetapi, kalau kita lihat secara politik, maka Pak Prabowo lebih dahulu terjun ke dunia politik dan memiliki Partai Gerindra. Jadi, kalau dilihat dari situ, memang ketokohan Prabowo ini lebih unggul dibanding dengan Pak Gadot Nurmantio, yang baru saja keluar dari TNI karena sudah purna tugas. Tetapi, nama Gadot Nurmantio sebenarnya itu sudah lama menjadi perbincangan. Sejak tahun 2019 kemarin, sebenarnya nama Gadot Nurmantio ini diisukan, diusulkan menjadi calon presiden. 2019 kemarin, teman-teman, oleh DNR, yaitu Gadot Nurmantio untuk rakyat. Ini menginginkan Pak Gadot menjadi calon presiden. Tetapi, pada waktu itu Pak Gadot kan masih menjabat sebagai panglima TNI dan tentu tidak bisa untuk langsung menjadi calon presiden. Jadi, artinya nama Gadot Nurmantio ini sebenarnya sudah lama menjadi perbincangan publik sejak tahun 2018-2019, menjelang Pilpres di 2019 kemarin. Kemudian kita teruskan, teman-teman, menurut dia ketokohan Prabowo sudah sampai tingkatan oposisi, sebab Prabowo sendiri merupakan pemimpin Partai Gerindra yang punya banyak wakil di Senayan, sedangkan Gadot belum mencapai itu. Ya, tentu saja, teman-teman. Pak Gadot kan baru saja pensiun dari TNI. Tentu dia masih punya banyak waktu untuk berkarir di dunia politik. Sementara kalau Pak Prabowo memang sudah lama terjun di dunia politik dan punya wakil di Senayan, sehingga peran Prabowo ini lebih tinggi, yaitu perannya sebagai oposisi waktu itu. Dan sekarang masuk menjadi koalisi. Ketika oposisi itulah, banyak masyarakat yang mendukung dari Pak Prabowo sebagai calon presiden. Sehingga 2019, suara Gerindra ini cukup signifikan, cukup besar pengikutnya. Sehingga jumlah anggota dewan dari Partai Gerindra cukup besar. Itu dulu ketika Pak Prabowo menjadi oposisi, ketika Pak Prabowo menjadi pesaing dari Pak Jokowi. Tetapi sekarang mungkin berbeda ketika Pak Prabowo masuk koalisi. Pak Jokowi tentu orang-orang yang dulu mendukung sebagai oposisi, tentu akan menarik dukungan dari Pak Prabowo Subianto. Kita baca berikutnya, teman-teman, meski berasal dari institusi yang sama, yaitu militer. Tetapi secara ketokohan tentu masih sangat unggul Prabowo. Beliau sudah pernah menjadi oposisi beneran dengan Gerindra-nya. Kalau GN kan baru tukang kritik, ujarnya. Wah, tukang kritik. Jadi memang harus diakui begitu, teman-teman. Artinya Pak Prabowo sudah lama terjun di dunia politik, pernah menjadi oposisi, oposisi beneran artinya, mengkritik kebijakan pemerintah. Tetapi kalau Pak GN, Kadunur Mantio kan baru saja, hanya mengkritik. Dan kritikannya itu juga cukup lumayan, teman-teman. Apalagi Pak Kadot bergabung dengan kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Di sisi lain, Fadli mengakui bergabungnya Prabowo ke jajaran pemerintah Jokowi, Ma'ruf, membuat kecewa para pendukungnya. Kemudian saya baca lagi, teman-teman, kekecewaan pendukungnya ya pasti ada. Berkurang, mungkin iya, tapi tidak sampai signifikan. Dan menurut saya, bukan berarti barisan kecewa itu lantas bergabung menjadi pendukung GN, yaitu Kadot Nur Mantio. Ya, saya pikir ada benarnya, teman-teman. Dulu yang mendukung Prabowo, yang menginginkan Prabowo oposisi setelah kalah Pilpres di 2019, ini harapannya Prabowo di luar pemerintahan, menjadi penyeimbang dari pemerintah dengan Partai Gerindra-nya. Tetapi kalau sekarang Partai Gerindra masuk ke pemerintah, otomatis orang-orang yang dulu mengharapkan Prabowo menjadi oposisi tentu kecewa. Kekecewaan itu bisa jadi mereka tidak mendukung Prabowo untuk maju di Pilpres di 2024 mendatang. Maka perlu sosok lagi, teman-teman. Sosok yang bisa mewadai kelompok oposisi. Masyarakat yang tidak mendukung dari Pak Jokowi kemarin di Pilpres 2019. Jadi perlu wadah. Dan salah satu wadahnya itu bisa diwadai oleh seorang tokoh yang disebut dengan Pak Kadot Nur Mantio. Itu harapan dari masyarakat. Karena masyarakat sekarang itu perlu orang yang bisa menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Banyak hal yang perlu disampaikan, tetapi perlu seorang tokoh yang bisa menyampaikan. Menambahkan, untuk membuktikan itu tentu saja tidak bisa dengan kalkulasi saat ini. Namun demikian, kata Fadli, Kadot sudah mempunyai modal dengan menjadi kritikus pemerintah. Jadi modal Pak Kadot sudah lumayan ini, sudah mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu masyarakat dengan dukungan itu harusnya menambah optimis Pak Kadot Nur Mantio untuk masuk ke dunia politik. Kalau asumsi dengan menjadi pengkritik pemerintah, lantas mendukung Prabowo yang kecewa menyeberang ke kubu GN, tentu sangat naif. Kita lihat saja kelanjutannya. Apakah GN masih berjuang sebagai pengkritik atau masuk melalui jalur lain, seperti masuk atau mendirikan partai? Baru akan kelihatan jelas tukasnya. Itu teman-teman berbagai analisa dari pengamat terkait Pak Kadot Nur Mantio. Jadi Pak Kadot Nur Mantio ini dalam berbagai pembicaraan bisa jadi menjadi pengganti peran dari Pak Prabowo Subianto yang dulu mengkritik pemerintah. Bisa jadi Pak Kadot Nur Mantio mewakili sebagian masyarakat untuk beroposisi dengan pemerintah. Karena dengan oposisi, maka ini akan belen. Karena kalau kita lihat di DPR, ini minim sekali orang yang beroposisi dengan pemerintah. Walaupun di DPR itu sebenarnya sudah ada tiga peran yang bisa dilakukan oleh DPR. Yaitu fungsi anggaran. Yaitu membuat anggaran, fungsi legislasi membuat undang-undang, dan fungsi pengawasan. Itu sudah bisa sebenarnya dilakukan oleh DPR. Dan kalau melihat itu sebenarnya DPR ini juga bisa berfungsi sebagai oposisi. Tetapi minim sekali yang diharapkan oleh DPR. Karena perlu ada partai politik yang bisa mengkontrol lebih keras kepada pemerintah. Yaitu partai yang beroposisi. Dan sekarang minim sekali partai yang oposisi kepada pemerintah. Dan salah satu yang diharapkan sebenarnya, Ada tokoh yang bisa mengkritisi kebijakan pemerintah, yaitu Pak Kadut Nurmantio. Dan kemarin juga ada partai baru yang dideklarasikan oleh Pak Amin Rais. Kemarin sudah menyampaikan, membuat mukodimah partai baru Pak Amin Rais, yaitu partai umat. Nah itulah teman-teman yang kita bisa sampaikan hari ini. Terkait berita bahwa Pak Kadut Nurmantio ini bisa mengantikan peran dari Pak Prabowo Subianto. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Karena komentar teman-teman akan sangat mencerahkan sebagian yang lain. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini. Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax